Intro Keperhasilan tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2023 sepertinya bakal membuat kehadiran para pemain naturalisasi begitu berarti pasalnya pemain keturunan seperti George Amat akan memberikan tambahan kekuatan yang luar biasa untuk bersaing di kancah Asia pengalamannya level kemampuannya jelas layak untuk bersaing di pentas Asia saat baru-baru ini diketahui hasil medical check up para pemain dinilai sangat memuaskah ya menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di ajang Piala Asia 2023 bukan berarti membuat tim national under confident di kompetisi terbesar Asia tersebut sebaliknya ada harapan besar untuk melihat tim nas bisa bersaing dimana hal itu tak terpastir para pemain muda yang dimiliki Sintayong di sekuat tim nas di Indonesia belum lagi ditambah kekuatan yang akan diberikan para pemain naturalisasi keturunan yang hampir dipastikan telah menyelesaikan berkasnya di tahun ini dan siap bermain untuk Piala Asia tahun depan seperti kita tahu saat ini paling tidak ada tiga nama yang sedang berproses untuk menyelesaikan administrasi yang membuat mereka bisa bermain untuk tim nasional Indonesia pertama adalah Sandy Wars kemudian ada Patin Amat dan yang ketiga adalah Jordi Amat ya khusus untuk Jordi Amat pemain ini merupakan pemain yang paling ditunggu-tunggu aksinya kelak di tim nasional Indonesia pasalnya pemain 30 tahun itu merupakan pemain dengan track record yang luar biasa pernah bermain di Liga Inggris bersama Swansea City dirinya merupakan pemain yang cukup diperhitungkan di Liga Spanyol hal yang dibuktikan saatnya pernah bermain di berbagai tim La Liga mulai dari Spanyol Real Betis dan juga Rayo Valecano pemain-pemain besar pun pernah dihadapi mulai dari Ronaldo hingga Leo Messi sehingga akan menjadi tambahan yang menarik tentunya bagi lini pertahanan tim nasional Indonesia jika Jordi Amat bergabung ke squad Garuda Garuda terima kasih telah menarik di sini terima kasih telah menarik di dalam proses selamat menikmati ya, meskipun telah berusia 30 tahun secara fisik kondisi Jordi Amat dapat dikatakan maksimal hal itu sendiri baru-baru ini dijelaskan oleh ketua umum PSSI dimana dari hasil tes medis para pemain naturalisasi Jordi Amat memiliki kondisi yang sangat memuaskan saat mereka dinilai memiliki kelebihan spesial saat melakukan tes medis yang jelas mereka sudah siap bergabung dengan kita yang jelas kita tunggu mereka siap bermain di tim nasional Indonesia setelah dicek oleh medical center kita banyak kelebihan pada mereka Sintayong, saya pikir tak salah memilih mereka karena kewenangan untuk memilih pemain naturalisasi bukan di saya tapi di pelatih ungkap Rahmat Irawan dikutip dari Pola Sport ya, Jordi Amat sendiri musim lalu bermain untuk tim divisi utama Belgia Kasi Open dini yang tercatat menjadi palang pintu tak tergantikan dengan 29 laga yang ia mainkan ini menarik tentunya untuk melihatnya tampil di tim nas Indonesia dengan proses naturalisasi yang diperkirakan akan usai pada bulan Juni nanti Jordi Amat sendiri direncanakan akan memulai kompetisi perdanaannya bersama tim nasional Indonesia di Piala AFF akhir tahun ini sebelum nantinya bermain di Piala Asia Juni tahun depan ia jelas akan masuk ke squad utama Sintayong jika melihat kualitasnya untuk menjadi bagian dari formasi 3 bagi yang dimiliki tim nas bersama Sintayong di babak kualifikasi Piala Asia yang lalu ya jadi itulah cerita dari bagaimana Jordi Amat bisa jadi tambahan kekuatan yang menarik bagi squad Garuda di Piala Asia tahun depan selamat menikmati selamat menikmati